Intro Angin kencang mirip puting beliung mengagetkan warga di Jalan Tebet Barat 8, Jakarta Selatan, Kamis Petang. Sebuah rekaman video amatir warga menunjukkan tiupan angin kencang dan berputar-putar itu merusak atap sejumlah rumah. Kuatnya angin terlihat saat bertiup ke arah pepohonan. Sampah, daun, dan patahan atap rumah warga terbawa ke angkasa. Sejumlah sepeda motor bahkan rebah di tempat parkir akibat terpahan angin. Angin puting beliung ini terjadi sebelum hujan mengguyur dengan deras di kawasan Tebet. Setidaknya 20 rumah warga di RT10 RW4 Tebet Barat, Jakarta Selatan rusak akibat angin kencang tersebut. Jumat siang, pemilik rumah dibantu petugas penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU membenahi puing-puing akibat puting beliung. Dua rumah rusak cukup parah. Sekitar 20 kali Pak, ya. Sekitar 20 rumah lah ya. Yang rusak berat itu dua rumah. Itu rumah Pak Dibyo sama rumahnya Pak Edo sih, Pak. Yang parah. Tapi hampir semua rumah sih rata-rata sih gentengnya pada keangkat sih, Pak. Kalau sih rata-rata. Aliran listrik yang sempat padam akibat puting beliung kini sudah kembali normal. Belum ada laporan korban luka ataupun jiwa akibat peristiwa ini, namun warga menanggung kerugian material. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Wacana Skybridge Tanah Abang rampung dan bisa mulai digunakan Jumat ini hanyalah harapan palsu. Nyatanya, Jumat ini proyek pembangunan jembatan masih belum selesai. Kegiatan pembangunan masih terus dikebut. Sejumlah pekerja bangunan terlihat masih melakukan penyempurnan atap, pengecatan pada lantai, dinding hingga pemasangan papan sekat. Ada pun salah satu fokus pembangunan hari ini adalah pembuatan sejumlah fasilitas umum seperti toilet. Para pengguna jalan pun kecewa. Mereka yang telah berharap hari ini bisa mulai menikmati jembatan penyeberangan multiguna tersebut harus kembali bersabar melalui jalan memutar. Saya harapkan dengan adanya proyek ini nanti akan lebih memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan. Khususnya dengan trotoar yang lebih lebar itu dimohon tidak ada pedagang di situ. Tak hanya itu, kios-kios dagang juga masih tertutup rapat. Belum ada satupun pedagang yang mulai menempati kios. Meskipun ditargetkan selesai pada Jumat ini, nyatanya proses pembangunan jembatan penyeberangan multiguna atau Skybridge Tanahabang ini masih terus dilakukan. Salah satu target yang harus diselesaikan pada hari ini adalah pemasangan satu fasilitas umum ini, yaitu toilet. Lalu, kapankah para pedagang dan juga pejalan kaki dapat menggunakan Skybridge Tanahabang ini? Reno Yuwono, Tikno Handoko, Amirullah melaporkan dari Jakarta. Sudah beberapa hari terakhir ini, Perumbulok melakukan operasi pasar dengan menjual beras jenis medium dengan harga Rp8.500 per kilogramnya. Ini salah satunya adalah untuk bisa menekan harga beras yang saat ini dinilai cukup tinggi. Nah, salah satunya itu di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Ini kami masih menemukan beras jenis medium yang dijual dengan harga Rp11.000 per kilogramnya atau Rp10.000 per liternya. Dan ternyata ini sudah terjadi sejak awal tahun 2018. Apa yang menjadi penyebab tingginya harga beras pada saat ini? Kita akan langsung ngobrol dengan salah satu pedagang beras di Pasar Tomang ini, yaitu yang bernama Pak Asun. Pak Asun, kabarnya ini kenaikan dari harga beras ini sudah terjadi sejak 2018. Bapak tahu nggak sih penyebabnya? Penyebabnya dari pasar induknya, ya datang berasnya harganya agak tinggi. Makasih Pak Asun. Nah, salah satunya juga ada pembeli di sini. Ibu, mungkin saya bisa berbincang sedikit. Ibu, mau beli beras ya? Iya. Ibu, kalau disuruh beli beras dari bulok sama beras biasa yang dijual di pedagang, Ibu lebih milih mana? Saya milih lebih pedagang. Kenapa, Bu? Karena udah langganan. Udah langganan. Tapi Ibu tahu nggak kualitas beras bulok? Bagus atau nggak? Harganya kan Rp8.500.000. Saya dari dulu memang nggak pernah beli beras bulok. Tapi Ibu, melihat harga beras sekarang itu naik atau turun? Agak turun dikit ya? Kayaknya. Oh, dikit. Stabil ya. Oke. Nah, tentu ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Bagaimana ini untuk mendengarkan suara rakyat supaya harga beras lebih baik dan juga sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Putri Permatasari dan juga Teguh Prihantoro melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!